Hari ini sidang gugatan Rizik Sihab terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi Dodo, kembali digelar. Dalam sidang sebelumnya, Majelis Hakim meminta penggugat untuk merevisi alamat tergugat karena Jokowi sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan kita tergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Sufiani Tanjung. Halo, selamat siang Sufi. Sufi, bagaimanakah jalannya sidang? Apa yang menjadi poin penting dalam sidang kali ini, Sufi? Ya, Freddy, pada hari ini betul agenda dari sidang gugatan perdata Rizik Sihab kepada Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo memang diagendakan akan segera digelar di ruang yang berada di belakang saya saat ini. Namun sejauh ini, pada saat awal kami tiba di sini, kami mendapatkan informasi bahwa sidang akan dimulai pada pukul 10 pagi tadi. Namun satu jam berlalu hingga saat ini, kami masih belum bisa memastikan atau mendapatkan konfirmasi bahwa pukul berapa sidang akan dimulai. Bahkan ruangan sidang yang berada di belakang saya saat ini kondisinya masih terkunci. Dan jika kita membahas mengenai gugatan perdata yang dilayangkan oleh Rizik Sihab kepada Presiden ke-7 RI Jokowi Dodo, kita tentunya menyebut bahwa jumlah nilai gugatan perdata yang dilayangkan tersebut senilai Rp5.246 triliun yang diajukan oleh Rizik Sihab bersama dengan 6 orang lainnya. Gugatan sendiri diajukan pada 30 September 2024 dan telah melalui sidang perdana pada tanggal 8 Oktober 2024 lalu. Kemudian pada tanggal 22 Oktober 2024 sidang kembali diagendakan namun pada saat itu kemudian diputuskan untuk ditunda dan tidak jadi dilakukan dan pada hari ini sidang kembali diagendakan. Pada sidang pertama yang berlangsung pada 8 Oktober 2024 sendiri, sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Suparman Nyompa dengan Hakim Anggota Eko Haryanto dan Rianto Adam Ponto memberikan keputusan dan ditutup dengan keputusan bahwa dari Majelis Hakim sendiri meminta pihak penggugat untuk memperbaiki dokumen-dokumen yang diperlukan. Karena pada saat sidang pertama tersebut dari pihak Majelis Hakim sendiri menanyakan kepada kedua belah pihak, baik itu pihak penggugat dan juga pihak tergugat untuk memeriksa berkas kedudukan hukum atau legal standing dari kasus yang diajukan dan disidangkan pada tanggal 8 Oktober 2024 tersebut. Dan jika kita melihat jawaban yang diberikan oleh pihak kuasa hukum dari Rizik Sihab pada sidang pertama, dari pihak penggugat sendiri menyebut bahwa gugatan yang dilayangkan dengan nilai yang cukup fantastis ini sebesar 5.246 triliun rupiah kepada Presiden ke-7 RI ini diajukan adalah secara personal, bukan terkait dengan jabatan Presiden yang diemban Jokowi pada periode 2014 hingga 2024. Dan tentu saja hal ini menjadi... ...sidang akan jadi dianggirakan tentu kita akan menyiap apalagi keterangan yang dibutuhkan oleh Majelis Hakim terkait dengan jumlah gugatan yang dilayangkan terbesar ini dari pihak-pihak sihat pada Jokowi. Mari kita sama-sama menunggu agenda sidang yang akan berlangsung pada hari ini diagenakan ke-10 namun hingga saat ini. Sekalian ini Freddy yang masih belum dimulai, ini juga belum melihat perwakilan dari pihak tergugat ataupun juga penggugat yang tiba di lokasi di Jokowi. Baik Sufi, kita nantikan proses untuk jalannya sidang nanti dan apa saja poin-poin pemeriksaan dalam sidang nanti kita akan nantikan informasi dari Anda, korespondensi CNN Indonesia, Sufiani Tanjung melaporkan langsung dari lokasi sidang. Selamat kembali bertugas.